Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini Autor guideline ini kita harus perhatikan Jangan sampai kita Apa namanya Tidak sesuai dengan Autor guideline Ini naskah sudah sesuai Lalu selanjutnya Kita save and continue Ada berapa jurnal menambahkan Beberapa checklist di tahap pertama ini Semua checklist harus diisi Lalu Submission file Kita pilih filenya Dimana file itu disimpan Kita harus cari Lalu Oke Ini pemanfaatan masmur Sudah muncul disini Nama filenya Selanjutnya tahap kita adalah Lakukan upload Seringkali Bagian ini dilupakan Klik upload Kalau di OJS OJS 2 Setelah upload Baru boleh save and continue Kalau tidak Kita tidak boleh Save and continue Kita save and continue Setelah itu Kita masuk dalam tahap berikutnya adalah Metadata Karena kita harus masukkan metadata Ini nama penulisnya sudah muncul Nah ini artikel 2 penulis Kalau 2 penulis kita harus add author Jadi kalau lebih dari 1 penulis kita harus add author Kita harus meng-input metadata dari Jurnal penulisnya Nah ini contohnya Penulisnya Sehingga sekarang Kita harus mengisinya First name Maria Benedetta Mustika Lalu Emailnya Sorry Nah emailnya Ini kita masukkan Maria belum punya Orchid Belum punya URL Tapi Afiliasinya Sama dengan Banggar Ini Lalu masukkan Negaranya Indonesia Oke Nah Ini dalam bagian ini Kalau kita masih mau tambah penulis Kita tinggal add author Kalau kita mau kurangi Kita klik delete author Nah karena disini Maria adalah penulis pertama Dan Pak Enggar adalah penulis kedua Maka kita harus mengubah susunannya Karena ini masih Pak Enggar pertama Kita tinggal klik disini Diklik Lalu Ya sudah Pak Enggar Posisi nomor dua Maria nomor satu Tapi disini Pak Enggar sebagai prinsipal Contact for editorial Correspondency Begitu Nah Di bagian Metadata ini Kita harus Masukkan judul Ini judul artikelnya Lalu Abstractnya Kita Ambil Dikopi saja Ada yang hanya bahasa inggrisnya saja Ada yang Dua-duanya Silahkan Perhatikan gaya dari Masing-masing Jurnal Begitu Nah ini Dimasukkan dua-duanya Lalu Kata kunci Kata kunci itu Dikopi paste saja Dari sini Copy Lalu Masukkan Nah Oke Sudah Ini Languagenya Sudah Selanjutnya Pastikan Kita harus Meng-copy Datar Pustaka Mengapa? Kalau kita tidak input Datar Pustaka Maka Nanti Dia tidak akan Dibaca Oleh Index Google Scholar Jadi kita harus input Hingga dia Jelas Semua referensi Yang dipakai Itu sudah masuk Di metadata Tahap selanjutnya Adalah Shape and Continue Nah Ketika Shape and Continue Sudah Sudah Jadi Masuk ke Step 4 Di step 4 Ini Kalau kita Mau Mengirimkan Suplemen File Nah Dalam kesempatan ini Tidak ada Suplemen file Yang harus Dikirimkan Jadi Tidak Tidak perlu Tapi Kalau dalam Pendidikan teologi Biasanya Ada File Font Bahasa Atau mungkin Ada Lampiran Analisis Yang mau Disajikan Silahkan Kalau mau Kalau tidak Tidak apa-apa Lalu Shape and Continue Selesai Setelah itu Pas Disini ada File Sudah ada Yang di Upload Lalu Submission File Semua Lalu Tinggal Klik Finish Submission Oke Proses Submit Sudah Nanti kita Lihat Active Submission Nah Kita Lihat Ini Sedang Sudah Aktif Ini Statusnya Adalah Awaiting Assignment Jadi Ini Sedang Menunggu Editornya Akan Menugaskan Naskah Ini Ini Proses Yang Dilakukan Dalam Submit Naskah Nanti Ketika Naskah Ini Sudah Direview Akan Berubah Statusnya Disini Nah Setiap Penulis Harus Memantau Apakah Naskahnya Statusnya Sudah Berubah Atau Tidak Apakah Langsung Hilang Disini Ke Arsip Kalau Hilang Ke Arsip Berarti Ada Kemungkinan Sudah Direject Oleh Penerbitnya Atau Kalau Ini Masih Ada Statusnya Mungkin In Review Kalau Nanti Ada Permintaan Revisi Lalu Ada Editing Dan Lain Sebagainya Bagian ini Harus Dicermati Memang Akan Ada Email Masuk Ke Email Penulis Tetapi Saran Saya Sebaiknya Penulis Rajin-rajin Mengunjungi Apa Jurnal Yang Tempat Kita Submit Sehingga Dengan Sendirinya Apa Namanya Kita Menolong Jurnal Terus Terkunjungi Dengan Baik Kira-kira Itu Proses Submit Naskah Di Jurnal Dengan OJS 2 Terima kasih Harap Ini Menolong Terima kasih